ini adalah anak kandang entong saya yang usianya sekarang baru menginjak 27 hari ya kawan-kawan dan insya Allah akan saya pindahkan ke kandang khusus pembesaran karena di kandang boknya ini sudah lumayan cukup sempit ya karena sudah cukup besar-besar anak entongnya yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya channel kandang mengbaik channelnya peternak ento selamat siang kawan semoga hari ini kita diberikan kesehatan selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan segala riskinya nah untuk video kali ini ya kawan-kawan Alhamdulillah entok saya yang anakkan ini sudah cukup besar dan akan saya pindahkan ke kandang pembesaran ya karena kandang boknya sudah sempit ya nah sebelum kita pindahkan kita masukkan dulu ke keranjang ini ya untuk anak entoknya ada sekitar 20 ekoran ya kawan-kawan Alhamdulillah dari pertama martas sampai sekarang sudah jahat dan tidak ada kematian 1 ekor pun jadi masih full 20 ekor nah setelah kita masukkan keranjang semua kita bawa ke kandang khusus pembesarannya ya nah ini dia ya kawan-kawan untuk kandangnya saya masih menggunakan kandang panggung ya untuk pembesarannya karena menggunakan kandang panggung ini lebih efisien menucar ya dalam pemberiharaan dan pemberian makannya ya jadi tidak sulit walaupun entok kita banyak tapi tidak terlalu ini ya kalau di bawah suka ke injek suka gimana kalau kandang panggung ini enak ya kawan-kawan kita kasih makan kita bersihkan kandangnya juga mudah ya dan untuk pertumbuhan cukup lumayan bagus ya untuk usia 27 hari dengan menggunakan pakan saya ini campuran dedak azola nasi sama sedikit pur pakan pabrikan ya untuk usia segini pakan pabrikannya tidak terlalu banyak ya cukup segenggam saja untuk 20 ekor itu sudah cukup ya bisa kita lihat contoh anak kanan entoknya ini besar-besar ya gemuk-gemuk ya dan lincah-lincah Alhamdulillah ya kawan-kawan nah untuk sekarang setok di kandang saya lagi kosong ya ini kandang pada kosong semua ini juga baru turun lagi 20 ekor ya dari kandang bok karenakan kemarin sudah saya jual ya kawan-kawan yang usianya 3 bulan dan yang 1 bulan setengahan jadi ini yang kecilnya belum saya jual karena mau saya besarkan nah untuk indukannya sendiri di tempat saya sedang pada mengeramnya jadi insya Allah 2 minggu ke depan ada anak kanan lagi yang bakalan menetas dan siap untuk kita besarkan lagi nah jadi seperti itu ya sistemnya untuk beternak entok secara rumahan ya kawan-kawan dengan modal ya mungkin seadanya seperti yang saya lakukan ini jadi jika indukkan menetas kita pisahkan kita besarkan biarkan induknya reproduksi kembali anakannya kita besarkan setelah usia 3 bulan atau 4 bulan kita jual ya kawan-kawan setelah itu menetas lagi kita pisahkan lagi kita besarkan lagi ya itu sistemnya ya untuk beternak entok sekala rumahan seperti saya ya Alhamdulillah untuk penghasilan lumayanlah buat tambah-tambah ya jadi belum walaupun belum bisa dijadikan penghasilan utama tapi sedikit-sedikit mampu menambah penghasilan untuk kita ya kawan-kawan nah untuk pakannya sendiri saya juga menanam azola ya ini lumayan ya kita coba kasih ini perdana kasih untuk anakan entok kita yang mau wopat tidak sebenarnya saya sudah sering kasih tapi dicampur dengan pakannya lumayan ya cukup entoknya mau makan nah untuk video kali ini mungkin sampai disini dulu terima kasih untuk yang sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati